Pemirsa warga adat di Seram bagian Barat menggelar unjuk rasa di gedung bupati dan gedung DPRD menolak pemilihan kepala desa di Kabupaten SBB. Senin pagi warga adat yang menamai aliansi pemerhati masyarakat adat Sukama Senusa ini menggelar aksi unjuk rasa di gedung kantor bupati dan gedung DPRD Kabupaten Seram bagian Barat. Warga desa Loki, Maloang, Seakalase, Walakone, Soleha, Lumapelu, Makububui, Masihue, Eti, Nurue, Kamarian, Honitetu, Seriholo, Hukwana Kota hingga Piru berbulat untuk menolak pilkade serentak yang sudah dilaksanakan di beberapa desa di Kabupaten Seram bagian Barat. Mulanya masa berkumpul di Tugu Oma Opa Kota Piru, mereka menggelar prosesi adat Pasawari atau panggilan leluhur sebelum Long March menuju gedung bupati. Dari atas mobil komando mereka mengancam bupati sambil iring-iringan sepeda motor menakan ikat kepala merahkan langit Seram bagian Barat. Cakalele dan Tahuri mewarnai aksi unjuk rasa sambil membentengkan kain merah berukuran panjang bertulisan Tolak Perda 11 tahun 2019. Reporter Muluka TV Joshua Kaya melaporkan aksi unjuk rasa sempat bersi tegang setelah petugas melakukan pengadaan terhadap masa aksi yang menerobos pintu gerbang. Mereka sempat melompat pagar yang dijaga ketat aparat hingga menimbulkan keributan. Sekretaris daerah Mansur Tuharia yang sempat menemui Perda namun sempat mendapat penolakan. Sudah jelasnya kita lakukan aksi demonstrasi iring di DPS ini sudah sekitar 2 kali. Jadi tuntutan kita dari awal aksi sampai sekarang ini masih tetap sama. Koin tuntutannya adalah pertama revisi Perda nomor 11 tahun 2019 yang dia menggeneralisir 92 desa itu sebagai inggrisah. Yang kedua itu kita minta untuk segera mengesahkan Perda penetapan negeri adat. Dan yang ketiga itu kita meminta agar supaya evaluasi BPD. Karena polemik yang terjadi di beberapa negeri, yang terjadi di beberapa negeri ini salah satu yang bironya adalah BPD. Karena BPD ini mengambil keputusan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat. Nah apakah hal berdasarkan aturan itu berbeda dengan hal yang kemudian dilakukan oleh BPD. Karena seharusnya BPD libatkan masyarakat dulu. Bicara dengan masyarakat dulu mau terlibat dalam BKD sini kira-kira terlibatkah ataukah bagaimana. Itu yang seharusnya kita minta dan kita harapkan dari BPD itu melakukan hal seperti itu. Tetapi yang terjadi justru BPD ini tidak melaksanakan itu. Dari Kabupaten Seram bagian Barat, Joshua Kaya melaporkan. Pemirsa usai pariwara berikut ini, halo ampun kembali untuk Anda.